Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang ditambah Tidak ada yang menyebabkan Tidak ada yang menyebabkan Misalnya, kita puso Berarti kita iman wajibnya Puso, kita sholat berarti iman wajibnya Sholat, nah semakin Taat kita tambah berarti dianggap Iman itu tambah Wanak suhu Tapi kurangi iman Itu ya binaksihah kelawan sebab Kurangi taat Wanak suhu tapi kurangi iman Ya binaksihah itu kelawan Kurangi taat Wakilalan Dendawono Lah, orang Maksudnya orang kok iman itu Tambah bisa jadi taat Ya orang iman itu Kurang binaksit taat Bahwa bicara berpikir Kau lagi iman itu Mujerrodut tasdek Ini misalnya kok ngerti Orang yang berpikir Yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan pikiran yang Tastikan jajiman Ini mantap tenang Allah Maksudnya Alam itu wujud Kemudian bila Mujerrodut Orang mujerrodut Ya itu wangi sholat Rasolat itu Mesti ada perbedaan Mereka urusan tasdek Apa? Urusan tasdek Kayak kue iman Siji Tampah siji Kuluru Cek kue randui Barang Siap praktek Itu tetap Siji Tampah siji Kuluru Mereka urusan Misalnya Pulpen siji Dijajar Siji Berarti jadi Loro Tetap Mantap Siji Loro Tapi misalnya Ada orang Dipulpen siji Dijajar Siji Terus ketok Loro Mesti ini Mantap Mergo Kesaksian Akal Kesaksian Iyanan Apa? Kesaksian Akal Keseorang Keseorang Siji Taat Poso Berarti Yakin Allah Merintah Poso Jadi Kini Tengk Mereka 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 itu orang-orang itu ada orang-orang itu berkodol yang ada Tauhid, Wujudillah tapi yang ada Tauhid, Allah merintah nafosa, merintah nafosa, merintah nafosa itu tetap yang ada Tauhid iman itu lebih tambah juga iman itu diperintah Allah SWT tapi yang Wujudillah itu hampir sama karena itu urusannya logika urusannya logika jadi mulanya kita mengatakan wakila lakulfa binal koleni hakikatan wakila lakulfa binal koleni hakikatan wainamal khilaf lafziun fakot faziada wa nuqsan bin nadhar ilama bihi kamalu wawal amal wa adamu ziyada wa nuqsan bin nadhar ilal asli wawal atas tek nawa al-baabtin nawa atas tek al-baabtin tati sampaian itu ndak punya polpen dua tapi tetap darani kalau dua itu lebih banyak ketimbang satu tapi tetap beda misalnya kue meraktik nontonan di polpen siji wujudnya dua ini luwih mantap nonton keyakinan nak satu tambah satu dua jadi nak kue iman iku musyahadah berarti di dobel tas tek bil kolbi atau bil hujah sampai tas tek bil iyan apa tas tek bil iyan dari segi itu iman itu enggak tambah yang tambah itu kamalnya apa kamalnya karena sebelum kamu melihat satu tambah satu dua terus sekarang tambah mantap morgo no iyanan apa iyanan apa mantap itu jenis ziyadah tul kamal nawa ziyadah tul kamal tapi nak sekedar iman 6 iman nak satu ditambah satu dua yang menyebabkan khilaf itu khilaf itu khilaf itu khilaf itu khilaf itu khilaf itu maka nak delok mujaradu tas tek iku imanulah yaitu wala yang khus mujaradu tas tek mujaradu tas tek jadi seperti ini saya yakin ada wujudnya pak jokowi meskipun kira tahu ketemu ya masih yakin ada pak jokowi tapi tentu tidak bisa ketemu iku nambah yakin tapi nambah yang orang nambah aslutas tek lebih nyaman saja pak jokowi tidak tenang maksudnya ketemu ya yakin ada pak Allah mengatakan atas nama hujah baliho atas nama logika yang permanen saya yakin anda lihat alam mujidan atau mukhdistan ini pak Allah swt kalau aku ini warga ketemu tentu nambah servis nambah ziyadah nambah yakin tapi mau orang ketemu lah tetap yakin nah itu dari min haithu innal iman tas tikun itu harus tambah harus kurang faham ya tapi min haithu kamalun atau iyanan itu tambah maksudnya wakila lakulfa wakila lakulfa tidak usah diperdebatkan apakah iman tambah apa tidak teman-teman teman-teman yang diperlukan ini alif alif mohon terus wawajibun lahul wujud walqidam wawajibun dan wajib lahu ke di Allah ta'ala apa alwujudu apa sifat wujud wawajibun dan iku wajib lahu ke di Allah ta'ala alwujudu sifat wujud ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh di wale kue munisifat sik yaoleh munisifat sik yaoleh munisifat sik misalnya gini alam raya ini besar dan detail ya alam raya ini besar dan detail pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini ya kekuatan besar yang menciptakan alam ini nah kekuatan itu arot arot itu sifat tentu kekuatan itu butuh zat yang ditemplek kekuatan itu kenapa nah kalau butuh zat yang ditemplek kekuatan itu berarti kudroh tadi harus menemplek pada zat yang ditemplek itu tentu suatu sik wujud melani cara berpikir melani oleh berpikir sifat sik menuju zat atau zat menuju sifat mereka sifat karena sifat itu zat ilai zat aina zat wala gheran siwahu dan visol aku yang mikir sifat itu yang menuju zat mikir zat yang menuju sifat ini eleng-eleng ya jadi misalnya alam raya inna liha dal ala muhtisan wal muhtis itu mesti kudroh din tamah atau halil alam dicetakan oleh kudroh yang dahshat nah tentu kudroh itu menemplek ini kodir apa? ini apa kodir kodir itu kudroh wujud ini ini malah lebih logis lagi ini kodir makhluk itu yang makhluk mesti mesti makhluk jadi makanya Allah bersifat kita kata kalau ini sifat abadi hanya kini kalau wujudnya Allah ta'ala itu tidak disebabkan oleh apapun berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun tapi kiamuhu binafsi nah tentu seterusnya juga gitu tidak ada kekuatan apapun sehingga menyentuh keabadian Allah melalui mesti wajib bakok karena tadi tidak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah s.w.t karena ketika Allah wujud itu wujudnya tidak bergantung apapun kiamuhu binafsi kalau kita bahasa Al-Qayyum apa Al-Qayyum dahsatnya matahari dia itu diciptakan apa diciptakan ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada bahasa Allah akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan potensi tidak ada meskipun alam raya ini sekarang ada tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada karena wujud setelah tidak ada setelah setelah ada setelah nanti tidak ada jadi Allah itu berbeda dengan sesuatu yang nanti menjadi tidak ada atau dalam bahasa terkenal kumukho alafatul bilhawadisi la burhanu hattautai buktini iki burhanu hattautai buktini iki kualkidamu sifat kidam buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk ya buktinya sifat kidam karena semua makhluk itu ada dari tidak ada sementara Allah mulai dulu-dulu ada sebut murhanu hattautai Little Allah yang kemudian Allah esistensi Allah atau eksistensi Allah itu akan dari dengan berbeda dengan sebahasa terkenal apa kiyamuhu binafsihi cara Al-Qayyum apa Al-Qayyum wahdaniya tunturutai Allahiku Esa wahdaniya tunturutai Allahiku Esa munazhantur khalidin bersihna apa awsafuhu bira-bira sifat Allah Ta'ala apa awsafuhu bira-bira sifat Allah Ta'ala sifat Allah sifat kabesani ini agung ini maknanya agung sana ini maknanya agung sana ini maknanya agung sana ini maknanya agung sana ini maknanya agung sana, saniyah ini maknanya agung dan bersihna anditin sampai walian jadi kalau Allah sifat wajib mau walian itu barang mukhal kita boleh kalau Allah sifat wajib mau walian itu sifat mukhal misalnya Allah sifat wajib kudroh berarti mukhal sifat ajis apa Allah sifat irodah berarti walian itu sifat kepeksa kalau aku ingin tua ngerti-ngerti tua ngerti-ngerti berarti wujud wujud paksaan kamu kan tidak ingin seperti ini tapi terdiri ini Allah tidak bisa seperti itu yang diinginkan Allah pasti kesam karena Allah sifat irodah berarti tidak boleh Allah sifat irodah tidak kesam terdiri ini terdiri ini terdiri ini terdiri ini terdiri ini terdiri ini karena tadi tidak mungkin kekuatan apapun mirip kekuatannya Allah misalnya dari segi kodim saja sudah tidak mungkin tertandingi misalnya ada orang sakti sesakti apapun paribasanya bisa menghancurkan matahari tetap dia wujudnya itu setelah tidak ada itu saja sudah beda dengan Allah misalnya suatu saat ada monster itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah baru wujudnya terlambat ada tahun lahirnya ada tahun wujudnya saja sudah bukti dia tidak selevel dengan Allah mereka wujudnya tidak ada alam wujudnya dari tidak ada jadi ini sifatnya Allah ini itu paling pokok ini itu termasuk gidam ini Allah menyebut walawalu walafiru jadi Allah ketika disebut awal itu artinya tidak akan mirip sama Allah walafir Allah bereksistensi di abadi itu serahkan tertandingi mereka apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir karena Allah dengan bangganya dengan fakhernya dengan kibrianya dengan sombongnya memang sifat sombong itu bagus untuk Allah khusus yang diharapkan itu khusus yang diharapkan yang diharapkan makhluk khusus yang diharapkan Allah berikutnya yang diharapkan memaksa yang diharapkan adil yang diharapkan yang diharapkan diрузir bahwa terbebas yang diharapkan maksudnya yang diharapkan adalah yang diharapkan maksudnya Allah ketika mereka menciptakan angin bumi saya tidak perlu koordinasi dengan malaikat terus koordinasi dengan para penggawa para pengambil kebijak karena itu adalah orang-orang Allah sakit menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri wahdahu la syarikallah wahdahu la syarikallah karena orang itu kenal malekat itu saya perintahi Allah tapi saya coba imani teman-teman jadi malekat itu orang-orang bantu pengirahan jadi kenal malekat apapun dahsat malekat tetap Rasul Rasul itu keutusan jadi rasul dipikirkan apa tidak hilang bumi itu melibatkan malekat? ada orang-orang yang berlaku saya berlaku jadi malekat itu statusnya rasul rasul itu mursal yang diutus yang ditugas jadi israel dewi itu adalah roh karena matenya itu matenya mereka mikir apa-apa tapi dia tidak hebat-hebat ketika tidak digerakkan Allah dia rasul karena iman itu ada iman tasdik, ada iman prosedur karena saya tidak tahu kepercayaan ini malekat saya percaya mergok Allah memberi kabar kita bahwa ada malekat saya percaya kekuatan ini malekat saya percaya tapi biasa kenapa kita butuh mengatakan biasa sampai di hati kita ada pikiran Allah tidak hilang bumi kekanggilan di sana mereka dibantu malekat, itu kafir jadi kalau tidak ketemu israel biasa saya berpikiran di perintah Allah tidak dikari tidak dikari surat ini saya tidak tahu tapi tidak di israel karena mereka melarat dan mati ya melarat dan mati saya tidak melarat saya beri saya langsung ke warga matilah mencari israel mereka harus mengatakan maksiat ribet saya jelas iman banyak orang-orang hakikat yang menyebut malekat itu kanggilan orang-orang kadang ada makam yang repot menyebut malekat itu kuatirnya ada salah pikiran atau salah persepsi kekuatan Allah harus membantu Allah malekat maksudnya Allah tidak ada yang membantu tambah pembantu soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri sehingga israel yang bagi rezeki mikael yang harus mengurusi wahyu jibril karena Allah menghendaki ada itu tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong karena Allah tidak butuh ditolong jadi saya tidak salah faham jadi saya tidak perlu terus mati mikael terus mati terus mikael simpati tidak simpati tidak ada rezeki mikael itu yang melarat saya mau mikael itu juga tidak ada tugas di pengirian sudah tidak ada tidak ada tidak ada apa-apa terlalu dibawa tabungan di ATM tidak lebih baik tidak ada di sana tidak ada yang mati ke Allah tidak ada yang mati ke Allah apa yang mati mereka yang sudah mati tidak akan bereskir jika orang tidak ada yang mati tidak berasal jatuhnya sedikit-sedikit mungkin tidak suka cepat mati mereka dijubuk saja tapi yang suka cepat mati sengingnya keduanya dijubuk saja jatuh itu jatuhnya sudah mati jatuhnya dijubuk tidak jatuhnya sudah mati sedihnya makan sepuluhan itu sudah mati jatuhnya pintar jatuhnya sepuluhan itu mati jatuhnya pintar makan sepuluhan itu sepuluhan itu mati jatuhnya 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 tidak saya mengerti jatuhnya pintar makan sepuluhan itu sepuluhan itu sepuluhan itu tapi ada orang piring ada orang piring itu yang dia tidak sukar jatuhnya cepat mati cepat mati Kadang Ketok kangen di Malika Jibril Pohonan Malika Jibril Kanjeng Nabi Kadang-kadang Nabi ketok kangen Sampai saking kangenin Nabi Jibril Rono kadang ditegur Ya Jibril Kenapa kamu tidak sering Ziaroh ke saya, dilek aku Aku banyak masalah, tentu Nabi banyak masalah Karena dihujat orang kafir Dibohongkan orang kafir Mau dibunuh orang kafir Kenapa kamu tidak sering kesini Kamu itu teman saya, saya sering Dapat problem, kamu kok tidak sering kesini Masyur, Jibril Saya ini tidak bisa turun ke kamu Kecuali atas tugas Jadi Raja, Malika Kangen-kangen Kanjeng Nabi, kurang apa Kanjeng Nabi Jibril Itu kangen Malika Jibril Raja, 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 Raja Kangen-kangen Nabi Raja, Raja, Raja Tetap, Raja Tetap, tetap prosedur Bagaimana cara jibril Yang aku mendun, yang tidak mendun Tetap saya dalam riayatillah Dalam tanggungannya Allah Ini apa Wasuki Riliu Hukmi Robi Faina Kabi A'yunina Burang Bagaimana icit Bagaimana Bagaimana Bagi juta-juta ya bahagia bahagia saya sudah berpikir sekali juta-juta ya saya berpikir-pikir tadi mulai mengajiknya angin-anggin gampang saya melalui malaikat itu ya salah jadi malaikat diciptakan oleh Allah tapi terlalu berpikir kekuatan malaikat itu ya salah karena sesuai-suai setan merasui saya terus mengikuti fahab oleh Allah dalam menciptakan langit bumi juta-juta malaikat kafir seperti ini ya Allah 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 jika di sini sudah berpikir saya sudah berpikir saya sudah berpikir semua Allah mengerti-erti itu mengerti kisah Allah maksudnya saya mengajari guruku seperti ini seperti ini yang kisah ilmu itu ilmu itu tidak ada buri yang tidak ada itu yang menjadi orang-orang kekuatan kecuali kekuatannya Allah SWT dan Allah wa la kuwata illa billah seperti ini nabi-nabi tadi kadang-kadang kita butuh malaikat ngeliling-ngilingan malikat itu wujudnya dikursana tapi pas usul atau pas kasyaf, dara gelam itu malikat, masyur ceritanya Nabi Ibrahim ketika sampai doang namrud geni mulat-mulat terus karwan doang yang tengah geni, jibril teka apakah kamu butuh bantuan saya saya ini malikat yang ditugaskan bantu kamu, masyur jawabnya Nabi Ibrahim, amma ilai kafalah kalau ke kamu, saya tidak butuh maksudnya rambat aku, tidak sampai doang pengeran, dia ngomong-ngomong jibril, tapi sampai sampai doang pengeran, pengeran rasaku bersabung keadaan, dia malah anak-anak, jadi jamannya malikat jibril, kalau ngajemen, ribet Nabi Ibrahim, masih dia sampai kodok pengeran, maksudnya pengeran, orang yang ngantuin ini, bukandang mau nyenyak uang, cek ya pengeran bersabung, bukandang ini makamul khullah, nah pasti Ibrahim dengan kekuatan khulilurrahman, apa dia lebih dekat Allah ketimbang jibril saat itu tapi kadang-kadang dia butuh jibril, jadi wujudnya jibril, mika'el itu wujud yang dikeresak oh, dia menikmati, oh, rahsah jibril, rahsah mika'el aku langsung, apa aku bisa pojok tulung, sang langsung secara jelas tapi aku menemukan jibril, apa resikonya tadi apa aku bisa nyampe wahyu, tidak ditolong jibril, tidak ada rakyat, kafir alhamdulillah, alhamdulillah, jubillah, 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 ya rabu yang sudah diwiri dan, ya, umum Tariq itu memang benar, kita sudah mengaji Sidiq itu benar ini tidak berpikir, untuk mengaji jadi, kalau mengaji Tariq, hati ini, terus mengaji aku langsung wali, yakin kalau mau Allah, Allah tidak ragu-ragu ngaji, saya harus tidak ratu-ragu pengikiran jadi, kalau ada rada diwali, mereka goblok, rada diwali, mereka wangkot mereka tidak bisa bulat bulat, nanti rame-rame itu tapi kira-kira nyesak, ini kerasannya wujudnya yang ini, ya ya, diulis karirnya seperti ini ya, kudur Ridho gak Ridho malah merokok nah, karena apa yang budok, gak nyesal wajib Ridho berkodok-kodok maka Ridho berkodok kodok-kodok kodok-kodok, itu menang, ada di prestasi ya, tenang, kok tenang, kodok-kodok Ridho berkodok cuma maka Ridho berkodok kodok-kodok wa kudrutun irodatun wa ghayarat dan Allah di sifat kudru irodatun, itu di sifat irodat wa ghayarat dan bedani apa sifat irodat amran yang perintah wa ilman dan bedani sifat ilmu maksudnya, Allah meresaknya Abu Jahal itu kafir ya Allah yang meresaknya Abu Jahal kafir tapi Allah merintahnya Abu Jahal mu'min, itu jenis apa sifat irodat, itu beda sifat amr berkod Allah selalu memerintahkan kebaikan, tapi apa artinya perintah itu di depan kersananya Allah, yang meresaknya orang itu gak pernahkah baik maksudnya amran maksudnya amran maksudnya teman-teman merintah Allah merintahkan Abu Jahal iman tapi jadi irodat amr amr nah, makanya Muqtazila berpendapat elek itu karpe setan karena Muqtazila gak bisa menerima konsep Allah merintahnya kemudian bergenda yang lain jadi orang di sana ya semungkinan wak aku disantri nakal raihnya raih nakal gak sergap terus aku ngongkong sergap aku ngongkong sergap di depan orang yang akan sergap bang kalau aku ngongkong kan yang alim alam raihnya gak meyakinkan ini kan yang raihnya tapi maksudnya akhirnya ngongkong kan yang pintar jadi orang-orang tidak mengerti itu sudah bakal terjadi jadi kemudian Allah merintah itu bergabaran tentu itu diperintahnya tapi tetap kejadian sesuai kersan ilman Allah mengutus Abu Jahal iman ya Allah mengutus Abu Jahal iman tapi Allah mengutus Abu Jahal berakhir kafir tapi kejadiannya kafir karena kita akan tetap tetap dan ilmu Allah mengutus Abu Jahal iman tapi kejadiannya kafir karena kita akan tetap jadi Allah itu raihnya misalnya Allah itu analis pengamat waduh waduh misalnya Allah itu ada perkembangan santri aku tidak ada perkembangan ini Allah tidak perlu melihat perkembangan jadi misalnya Allah berlaku sejaman akhir kata corona berarti Allah nyari-nyari data Allah tidak mencari-cari tapi tahun ini terjadi corona terus orang kemudian maret-maret berlaku 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 paham ya berlaku pejabat kadang berlaku berlaku tugas itu berlaku itu tidak bisa dikatakan mencari-cari terus tidak bertimbang ilmu Allah itu tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari itu otomatis tidak perlu rapat tidak perlu apa-apa yang terjadi sesuai ilmu Allah penyelesaiannya apa ketika Allah selesai ya selesai tapi dari awal berlaku umur kamu sekian jatah reskimu orang nyari-nyari tapi orang ini tidak ada duit tidak pikir tidak ada duit orang ini otomatis kakb minal azal hilang tidak akhirnya semua kakb sesuai skenario Allah sepatutnya tidak bisa menyesal 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 kekb menikmati kakb kakb sebab itu kakb suai suai peti kakb hati sangat terlalu saham kekb kita dimasak mudah khusat kekb berjualan berjualan korban berjualan Muktasas Fadbak mengkauanku Tosiro Fadbak mengkauanku Tosiro Sabila laki-laki dalam kebenaran Wattroh lambunga Wattroh lambunga Wattroh lambunga Buang-buang Syiro ariyaba yang berpura-pura keraguan Aku sudah yakin Ada yang terjadi pada kita Ada yang terjadi Soalnya aku kadang ngeluh Nasibmu Ngeluh Kan lucu misalnya kita tahu ngeluh Ya lucu kan Dua orang-dua orang luar Terus gak tahu ngeluh sawangannya kayak malaikat Fantes-fantesnya ngeluh Tapi ngeluh itu mau lucu-lucunan Fantes-fantesnya manusia Ngeluh Tapi rasanya berjurut-jurut Supaya kulillah Assalamualaikum Fikhaudihin Seperti sama yang diru aku Aku didikia itu gak tahu ngeluh Setengah ngeluh Tapi apa Pengirahan Apalagi nabi kurang top Ya umat yang munafek Nabi tenang Seperti ini Nabi protes Nabi paling top Enggak ada umat munafek di sini-sini Santai Nabi Kenapa Hayatuhu Kadal kala musam'u Semal basur bi'izi atan Nasam'u Hayatuhu Teruapta ya Allah itu Di sifat Hayat Urib Sifat Hayat itu otomatis Artinya Kalau Allah punya sifat Kudroh Punya sifat Iroda Sifat kudroh Iroda Tentu tidak bisa menempel Ke zat yang tidak Hayat Karena ciri utama Kudroh Berarti Mesti identik Dengan Hayat Maksudnya Mayat ini Kuasa makan Lucu Mayat Kuasa makan Kan paradoks Yang jenis kuasa Mesti menempel Hayat Kemudian orang ulama Yang orang yifat Hayat Berarti Otomatis Anggir kudroh Iroda Mesti Hayat Tapi Hayat itu penting Kudroh Sifat Hayat Meskipun Sifat Identik Mesti Otomatis Maksudnya Mangan Berarti Maksudnya Maksudnya Melayu Berarti Maksudnya Allah Kudroh Berarti Hayat Allah Iroda Berarti Hayat Kada Alkalamu Alkalamu Sifat Kalam Sifat Mendengar Sifat 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 Dahlil Sifat Allah wenn Maksudnya Kalimang Asal Dahlil Alkalamu Dahlil Dahlil Alkalamu ngalim mesti aku tidak setuju tapi aku pengiran keresak akhirnya setuju aku sifat kalam kalam sama basur ilmu ya kalam sama basur ilmu ya ada yang sama sama, basur, kalam, ilmu jadi ngalim 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 cerdas, paham utang, duit, nasib aku pikir nasib aku jatuh aku jatuh mulia jatuh mulia jatuh aku kan berbentuk gusti aku jatuh maksudnya maksudnya berbentuk 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 tapi berbentuk 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 sampai di berbentuk 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 sama besur, kalam berbentuk tapi berbentuk misalnya aku ngomong ini misalnya berbentuk 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 misalnya saya mengatakan saya mengatakan saya mengatakan saya sekarang berdiri sampai saya mengatakan itu karena saya tahu saya tidak mengatakan itu saya tidak mengatakan itu saya tidak mengatakan itu kecuali memang berdiri berarti kalam sama ilmu itu satu atau berbentuk 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 saya mengatakan ketika dikabari 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 saya dengar dari bahwa Amr itu berdiri berarti akibat dari mendengar adalah tahu misalnya aku dikabari dikabari ya benar berarti dari dikabari menjadi tahu itu sama basur basur yang sama berarti basur yujibul ilmah maka berbentuk 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 Ya'alamu hadha Ya'alamu hadha berarti Ya'alamu hadha berarti Kalam sama ilmu Sama Ya'asma'u hadha berarti Faya'alamu hadha Paham ya? Dengar maka menjadi Tau Melihat maka menjadi Tau Maka ta'aluke sifat kalam Sama basur ilmu Itu sama Ta'aluke adalah Ma'rifatul ma'lum ala mahuwa Menjadi Tau Paham ya? Jadi Gunaannya apa? Kalau ada sifat papat Wang muta'alaki sitok Itu berkesimpulan menjadi Tau Paham ya? Terus dari imam asa Ribizi atanasamu Walaupun saya mikir Pengairan itu istilahnya Sami'un, basirun, mutakalimun Ya'u semua Tau Akhirnya ya'aklam Gunaannya apa sifat basir Wang kesimpulannya ya'aklam Aku coba pikirannya wong pinter Alhamdulillah Aku bodoh Ya'urah mikir Kono Aku pinter Aku lakukan Kadang wong bodoh Wong pinter Wong bodoh kan enak Sami'un, basirun, awadat, rungulan, mersani Kan gak mikir Padahal asli ini Aku gak mikir Lalu bagus Tidak sami'un, basirun Kok gak digenti Alimun Yang maknanya bodoh Maksudnya Ini malah kafir Allah itu mendengar Di kontek-kontek Yang perlu didengar Basirun Yang bisa dilihat Itu malah keliru Berarti ketika mas mu'at Allah rebasor Ketika kamu basor Allah gak sami Malah goblok Mana Faham Ya pokoknya Malah ada orang alim Yang maknanya malah jelas Kalau tidak dikirai alim Alamah Usul Penghiram Si maknanya Ini Nawajat, 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 Sami'un Sampirso Basirun Sampirso Mesti murid Sampir Bihak Sampir Sampir mendengar Bah Sampir Sampir Mendengar Tapi Jari Sampir Mendengar Berso Berso Bersanya Allah Mendengar Misalnya Kita Kau 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 Tak Bersanya Bersanya Allah Mendengar Bersanya Kan Tapi Aku Bikir Kau Kau Syukur Murid Bersanya Kau Penting Jadi Orang Bener Tau Kerogak Kalau Bersambung 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 Terutama Mbak Berduaan Bersambung Diterang Bersambung Bersambung Tau Senang Tau Murid Goblok Tapi Murid Goblok Tapi Murid Diterang cuman saya tunggu saya tidak melakukan begitu tidak hanya mikir saya tidak memperkenalkan saya sangat ingin yang saya tahu yang saya tahu saya tahu yang menjadi tak tahu saya tidak mempintarkan ya, nyaman saja yang tidak mempintarkan dengar apa saja Dengar menjadi tahu Melihat menjadi tahu Ini satu sifat muta'alaknya Sama Makanya kabai itu balikin Ilmu Tapi ilmu Menunggu mendengar Menunggu melihat Tapi faktanya Allah yang mendengar Yang melihat Menunggu sama Makanya kenapa Menunggu mendengar Tapi ilmu Orang disebabkan Mendengar Tapi Allah selalu Mendengar Betul kan? Jadi wali Wali jalur ilmu Wali macam-macam Jalur rida Kalau tidak kodar ya wali Kalau gue goblok rida Banget Ya wali Fakir Tujuh fakir Bujuk judas Rida Ya jadi wali Cuma kok mati struk Tapi Tapi wali Tapi wali Kalau wali Jalur suge Loh Tapi wali Tapi kalau wali Jalur ilmu Paling ruwet Paling ruwet Kudus cerdas Kudus Ruwet Peminatnya ada banyak Ruwet Maka ini Cara imam maturidi Sifatnya Allah Ta'ala Itu terlulas Jadi ahli sunnah kita Itu kan Ahli sunnah Ala as'ari Yang menye Ahli as-sunni Al as'ari Sebenarnya kita Ahli sunnah Yang Beraliran Asyairah Atau as'ari Kali imam maturidi Ngitung sifatnya Yang menyebabkan Yang menyebabkan Yang menyebabkan Yang menyebabkan Yang menyebabkan Sifat Makna Ya Apa Sifat Ambil sifat Wujud Ambil Sama Basur kalam Dada Sifat Ilmu Masyur Menteri Sama Basur kalam Sifat Jadi Ilmu Mergawau Ya Saya ulang lagi Saya mengatakan Zaidun Koimun Berarti Alimtu Anna Zaidan Koimun Berarti Atakallamu Biharda Lianni Akrafu Hada Bang Ya Utau Nasma Anna Zaidan Alimun Artinya A'lamu Anna Zaidan Alimun Bitori Kisama Bitori Kisama Karena Mendengar Atau Alimtu Anna Zaidan Alimun Artinya Alimtu Anna Zaidan Alimun Bitori Ilm Jadi Falbasar Yuyu Adil Ilmah Wassamu Yuyu Adil Ilmah Walkalam Yuyu Adil Ilmah Alimtu Alimtu KKB Ilmu Dedi Barukai Ahmad Bin Hambal Sering Matihai Ahmad Bin Hambal Dedi Rai So Debat Yura Tahu Ngaji Mantek Tapi Pas Debat Kholifah Ma'amun Pintar Pintar Pas Ikut Barukai Serap Pintar Menenggap Ilmu Mantek Mereka Ngaram Mantek Jadi Kramat Ahmad Bin Hambal Ngaram Mantek Ngaram Debat Pas Pintar Pintar Berikut Serap Pintar Mereka Percayaan Ilmu Mantek Filsafat Haram Masyur Cora Pikirani Kholifah Ma'amun Kholifah Ma'amun Zaman Dinasti Abbasiyah Era Ahmad Bin Masyur Ada gerakan Orang Yakin Koran Makhluk Ada gerakan Orang Yakin Koran Alasannya Kholifah Ma'amun Masuk akal Koran Dewi Cerita Abu Lahab Abu Lahab Itu Perkoros Anjar Kenapa? Lain Koran Turun Zaman Azali Terus Komentari Abu Lahab Di Komentari Jadi Jadi Kham 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 Ma'amun Allah Ngedikan Abu Lahab Saat itu Paham Jadi Bagaimana Peristiwa Abu Lahab Kafir Terus Allah Ngedikan Ke Kafir Abu Lahab Berarti Fal Koran Hadis Itu Masuk akal Kenapa? Kenapa Fenomen Abu Lahab Modern Berarti Allah Ngedikan Itu Saat itu Paham Kenapa Peristiwa Nabi Dibatah Ini Kafir Kan Peristiwa Yang Ada Tanggalnya Ada Tarehnya Berarti Terus Allah Ngendikan Terus Komentar Berarti Saat itu Berarti Hadis Semua Karena Pikiran Masuk akal Terus Irak Secara Masif Jadi Muqtazilah Ini Malah Di Masuk akal Masuk akal Hadis Amat Ternampal Tidak Terima Akhir Semua Ulama Alim 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 Dipenjara Dipatih 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 Masuk akal Masuk akal Kitab Quran Hadis Tidak Terus Hadis Tidak Makmun Mereka Tidak Saffi itu Ahli politik Berkodis Imam Saffi itu Tidak 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 Dibatih Alim Alim Persis Ilmu Tidak 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 Faham Tidak Tidak Imam Ahmad Dibatih Tidak Ta'ala Ya'kulu Fi Abillah Bin Wa Ya'kulu Fil Hadisat Nanti Di Dibatih Itu Barang Hadis Abulahab Kafir Barang Hadis Berarti Komentarnya Allah Tentang Abulahab Hadis Saat Itu Allah Tidak Tentang Masuk Barang Rok Dibatih Dibatih Terjawab Imam Ahmad Tidak Tak Alim Allah Tidak Alim 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 Berarti Berpendapat Ketika Allah Wujud Tidak Di Pengetahuan Tentang Apa Yang Akan Datang Ya'kulu 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 Terus Dibatih Jadi Tidak Penting Barang Terjadi Terus Dibatih Aku Saya 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 Serang Saya 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 Terus Aku Ngomong Gara Batis Samsung Kok Serang Suru Dibatih Di Omonganku Suru Suru Sering Sering Ya'kulu Saya Ngomong Kok Sering Suru Dibatih Sering 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 Allah Ya'kulu Bikufri Abillah Bin Ya'kud Damu Allah Kufri Kan Tidak Ada Masalah Kama An Kaya Amiral Mu'minin Ta'kulu Hadan Tatlu Shamsu Waqat Kulta Al-Ana Walam Tatlu Shamsu Fahudan Tatlu Shamsu Kaya'kulu Amiral Mu'minin Ngerti Sering 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 Terbit Zaman Sering Terbit Masalah Masalah Yang Ngomong Misalnya Kejadian Pengeran Tidak Abu Lahab Kafir Tidak Kejadian Tidak Abu Lahab Kafir Tidak Tidak Mak Maksud Rasam Maksud Kaget Belum Rambal Ngaram Mantek Maksud Maksud Rasam Maksud Rasam Alhamdulillah Alhamdulillah Maksud Alhamdulillah Alhamdulillah Contoh Rasam Alhamdulillah Jadi Maksud Orang Yang Syukur Ya Maksud Rasam Mantek Alhamdulillah Maksud Haram Mantek Maksud Maksud Orang Tasawwb Ngaram Dako Ikul Fikki Detail Detail Fikki Alhamdulillah Orang Diharam Gini Seng Blok Tidak Haji Kitab Tasawwb Waalik Bistina Bidako Ikul Fikki Wai Kudu Menjawi Detail Detail Fikki Fikki Yuksil Kul Bangun Marah Yati Atos Alhamdulillah Orang Diharam Gini Wai Gop Blok Itu Seng Syukur Wai Seng Syukur Sebabgian Ilmu Diharam Ulama Manta Diharam Ulama Alhamdulillah Orang Diharam Wai Raiso Apa Raiso Roto Wali Ngaram Belajar Detail Detail Fikki Alhamdulillah Orang Diharam Wai So Alhamdulillah Jadi kita Keren Allah Keren Jadi Tawar Allah Nanti Yatakal Lamu Bikufri Abi Jahlin Mergo Allah Ya Lamu Kufra Abi Jahlin Paham Ya Aku Saya Mending Nanti Tahrub Shamsu Berarti Alim Anas Shamsa Nanti Tahrub Bakal Suhru Atakal Lamu Bihada Mergo Alim Hadap Berarti Ta'aluk Ilmu Kalam Ini Bambak Ilmu Paham Ya Basar Yuyu Adil Ilma Sama Yuyu Adil Ilma Fahdi Sifatul Arba Iku Kabeh Balik Muta'al Laksitok Gini Kau Ilmu Paham Ya Mula Ini Allah Sering Dikan Waw Bimata Maluna Alim Alim Isu Digenti Basir Basir Digenti Samih Tapi Maknanya Podoh Ilmu Maka 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 Ini Inna Waw Satu Ta'ala Samih Untat Yang Berso Basir Berso Tapi Resikonya Murid Goblok Dengan Gitu Gak Tama Kamus Sama Kok Berso Basir Beratrim Maka Berso Gitu Berso 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 Jadi Kuduro Jadi Senajan Manteku Kharam Kuduro Sifat Allah Tala Maka Imam Maturidi Sifat Maksudnya Maksudnya Otomatis Kuduro Sifat Kuduro Kuduro Alim 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 Imam Asari Kuduro Sifat Kuduro Sifat 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 Tapa Sifat Masybed Hal Sesampai Sifat Amin Kuduro Bism Chronok Sifat Dan Ung Alim 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 Kuduro Ilmu Hot karena asari segera maturiti tapi asari mendingan dia yang orang kodir tidak kodir, tidak kodir tapi kodir pisan jadi kalau dua beliau ketemukannya jadi suri bingung bingung, dia yang kodir tidak kodir, tidak kodir tidak kodir mendingan tidak kodir, tidak kodir tidak kodir, tidak kodir karena aku terlalu banyak, aku malah goblok aku milih dia Asari atau Maturiti? aku mirip Asari ya mirip Maturiti bener sih misalnya aku mendingin orang itu kaya terus ada yang ditambah berarti aku malun kasir mesti doanya aku malah goblok aku mau ngomong-ngomong ini dari sisi aku mau ngomong-ngomong aku harus setuju aku mau ngomong-ngomong kayak milih dia ayo milih dia Asari atau Maturiti? Maturiti atau Asari? apa-apa? ayo selama ini ke Asari Maturiti ayo makanya aku pujian yang mushollah melek lepet ini pasangan kesannya aku ngalim keren jadi aku juga ngerti ini Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya dihafk pasti aku pinter mantek dari aku yang ngaram tidak tidak ada masalah Al-Quran menghendikan Abu Lahab terus Al-Quran 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 peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru mesti ngomentarinya Allah yang ngerti ini hal itu terjadi maksud Allah sekomentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi mak makmunnya ingin Al-Quran itu hadis mengkomentari barang kekinian padahal alam ya zalil ulama kotibatan Al-Quran itu kodim problemnya kodim tadi Al-Quran ngomentari barang seakhir Imam Ahmad al-Quran berarti nak ngono kanawahu wala ilma berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi dari makmun ya Allah ya perso apa yang akan terjadi ya terus berpikiran terus terus kodim kemらu dan berkata langsung susah ada kemah ma'am ед beriwati hadis beriwati semua orang ada haram semua orang tapi aku beriwati cara nabi dalam tablughni riwayat nabi al-bittih aku beriwati cara nabi cara ini rokok cara Imam Ahmad beriwati warung aku beriwati cara nabi apa beriwati halal kalau caharani itu tidak kerasa kalau caharani malah tahu semongkol kalau halal tapi aku haram tapi aku haram caranya nabi dari semongkol karena aku mau makan semongkol kalau caharani nyuwati tangan lorok kalau orang lugu ini malah ini makmun itu pede mesti kealahan orang lugu ini rata-rata orang lugu ini rata-rata orang lugu ini rata-rata alhamdulillah kalau orang lugu ini sesuai teori ini makmun kalau orang lugu ini kalau orang lugu ini benar sesuai teori di luar dugaan pas dibuat itu minta membicarakan barang hadis berarti hadis berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi padahal aku makmun sesuai seringnya terbit padahal sekarang belum terbit ya iya tidak ada yang sesuai mesti terbit ya iya berarti aku bisa ngomong seringnya terbit kalau ini terjadi kalau Allah tidak ada yang mau kufur abu jahat tidak 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 wajib tidak maju semua � rhetorik terakhirnya Imam Shafi'i pinter makmun tidak kali tapi kurang ini benar Imam Shafi'i pendudukan imam shafi itu kefekian dibang aku darah ini Qur'an kodim dipataini, lah kok mulia temen makmun mataini aku nyawa aku larang aku ahli feke atau anak mati ya kok jadi ini pindah aku di mesir, jadi ini iman nak darahmu hadarmu demi pendapatnya mati, akhirnya pindah mesir pindah mesir ini nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah mesir itu imam shafi yang dipeduhikan dipeduhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipeduhi mimpi ya shafi'i sampai ada salam dengan ahmad, nah Allah itu soben gawe nur nur yutawijuhu pitajin minurin kok Allah ngekei kuluk mahkota sangka nur karena ahmad itu wani nantang balak demi darah ini Qur'an apa? kok jadi kok mau istihati ulama' imam shafi'i yang zuhiri salah menghindari apa? masalah yang dipeduhi ketemukannya nabi istihati itu penting orang-orang ulama'i yata'ar rudulil halak apa? mentok nawa'i potensi rusak jadi ulama'i itu penting rata-rata ulama'i mulai disik jadi ulama'i tidak ribet apa ribet memang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisikan ya ribet akhirnya imam shafi'i kirim utusan ini imam ahmad padahal mesir iraq jauh gaada pesawat barang dihutus pas imam ahmad di dalam sholat masjur pas sholat ini juga orang arab pakai jubah untuk saya yang musafi'i datang kalau saya ingat surat dengan yang dihutus juga di sini surat barang di wajah namanya imam ahmad ini ini rasulullah kemudian 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 aku mau berpikir itu sepontanya itu hadiah itu berbeda kemudian kemudian dihutus kemudian saat itu dikepun kemudian sebagai bukti seneng angen kita beristirahat oleh kandil Ml.W Akhirnya kembali, kembali ke Mesir akhirnya kemudian kita bahasa kita bayar semangat 2565 awal. υτelson alt adapi Imam Shafi, saat ini Imam Shafi orang yang membiayai aku yang membiayai aku ini mencoba aku tidak terus mencoba aku tidak terus mencoba aku tidak muridnya kelemah muridnya mencoba aku tidak mencoba aku tidak jadi gurunya tidak bisa mencoba jadi murid mulai disini bolak yang harus ini tetap 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 oke ini banyak semuanya semuanya murid sudah siap kecewa murid ratoto itu 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 benar-benar benar-benar tidak bisa jadi jadi dia tahu ini larangan ya tahu pak eh tidak tahu pak kenapa tidak tahu tidak bisa baca pak kenapa tidak bisa baca kalau bisa baca jadi polisi pak ini anekdot pun sudah ya sudah ini 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 kalau kalau misalnya ini 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 yang ini yang ini ini sifatun, azaliatun, ko'imatun bidadi ta'ala, muta'alikotun kang ta'aluk bijami imah ya ta'ala kubihi ilmu jadi yang kerta'alu ke ilmu ya ta'alu ke kalam ta'alu ke kalam ya ta'alu ke ilmu mergoh apa? ya alamu bihadah ya fayatakalammu bihadah fayatakalammu bihadah mergoh ya alamu faham ya? jadi yang kerta'alu ke kalam ya ta'alu ke ilmu jadi yang kerta'u sifatun, azaliatun, ko'imatun bidadi ta'ala kubihi jami'il mawjudan, al-masmu'at waghiriya, ditambah al-masmu'at waghiriya, orang kok sama Allah ta'ala khusus masmu', narah masmu' rayis kafir, woy paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang di dengar, ya kafir woy kutu meyakini Allah mendengar apa saja cek masmu'at waghiriya apa? masmu'at waghiriya jelas ya? dong? ya, pinter asari apa maturiti? asari maturiti? asari, asari tangga mu ahli sunnah itu ada yang maturiti? 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 apa yang maturiti? apa yang maturiti? apa yang maturiti? tukang tutar-tutar dalam faqq yang mengikuti salah satu mazhab empat khanafi, maliki, shafi'i, ham ya, raro bedanya patat ya raro tapi ngomong dalam tasawuf mengikuti yang ke Abul Qasim Al-Junadi yang bisa ya, ada yang maturiti kita ke Abul Qasim ya, raro woy nak jadi tutar-tutar woy nak ngomong kayaknya yang ngalim bingung aku, kuroh tau rah itu seribat tapi ya, pantesinya ngomong tutar pantesinya ngalim pantesinya ngaji rasa ini masalahnya terus ketika Allah mesti perso berarti Allah pasti idrok pasti punya penemuan tentang sesuatu tapi masalahnya sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis idrok mana ini menemukan tapi tidak bisa menemukan kan tidak mungkin Allah pasti bisa idrok tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya problemnya tidak ada tek itu nas itu di Quran dan hadis lani fahallahu idrokun awla fahallahu mongkona ta ikuti Allah idrokun sifat idrok awla ta ora khulfun mesti khilaf itu dalam arti perlu nggak Allah ditambah sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu perlu nggak ya tentu perlu pasti Allah itu bermanya sifat idrok problemnya sifat itu tidak ada dalam nasriwah liat karena ulama dan ini tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu tidak perlu sifat idrok cukup sifat ilmu cukup sifat ilmu yang menurut kaum so khasah di dalam saya apa wakfu mauku daripada debat mauku yang meriput mauku karena tadi kita ulang lagi ya idrok mana ini menemukan sesuatu tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu tapi problemnya misalnya ke wujud-wujud nambah asma wal khusna al mudrik kamu ini sifat idrok kan problem sanatnya mana tapi kita terus raperco Allah tidak punya sifat idrok kafir Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu bahaya jadi ya Allah di sifat idrok tapi tidak diriwayatkan tidak perlu ditambahkan sifat idrok ini apa fahallahu idrokun awla khulfun faham ya terus wa inda kau min sokhafihil wakfu ya sudah maksudnya 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 Hai demikianlah pengajian gusbah dengan tema ketika imanmu sedang tidak baik-baik saja ikuti langkah-langkahnya agar iman semakin meningkat semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih bagi sobat yang sudah menjadi pelanggan membership di kanal kami dan juga yang sudah like share komen dan subscribe mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dibudahkan segala urusannya oleh Allah sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh